Hai hai bunda-bunda dan teman-teman semua apa kabar semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya Nah kali ini aku mau masak tumis buncis dengan tempe ya nih bahannya mudah banget cara masaknya juga mudah dan pastinya enak ya Nah ini dia bahannya ini ada satu genggam buncis kemudian dengan ini setengah papan tempe lalu ini aku mau potong-potong dulu aku mau potong tempenya dulu ya untuk bentuk potongannya sesuai selera ya kalau disini aku mau potongnya memanjang saja ya nah ini sudah selesai aku mau sisihkan dulu lalu aku lanjut dengan memotong buncisnya ini buncisnya aku potong serong kecil-kecil seperti ini nah saya ucapkan terima kasih buat bunda-bunda dan teman-teman teman-teman semua yang sudah mampir ke channel aku yang sudah subscribe channel aku semoga video-video yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman dan bunda-bunda nah ini udah selesai nah ini aku gunakan ya cabai merah kemudian 4 siung bawang merah ya dan 1 siung bawang putih serta ini garam nanti ini aku mau haluskan dulu nanti ya kemudian ada sekitar 2 sendok makan kecap manis nah ini aku haluskan dulu ini tadi bawang merahnya ya sekitar 4 siung ya ini aku potong-potong gini supaya memudahkan ketika nanti menghaluskannya bisa juga dihaluskan dengan menggunakan blender nah ini cabai merahnya sekitar tadi sekitar 5 buah atau jika senang dengan pedas maka diganti dengan cabai rawit ini aku kasih garam untuk memudahkan ketika nanti mulut ya nah ini sudah mulai halus bisa dikumpulin ya lalu aku mau goreng dulu tempenya ini aku akan goreng sampai tempenya kecoklatan nah buat teman-teman dan bunda-bunda semua yang belum subscribe ke channel aku dapat di subscribe ya dan jangan lupa untuk dibunyikan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi dari video terbaru aku nah ini sudah mulai agak-agak kecoklatan gitu ya nah ini udah aku angkat karena dia sudah kecoklatan gitu lalu aku siapkan minyak lagi ini untuk menggoreng apa bumbunya ya ditumis sampai bumbunya itu benar-benar harum gitu ya nah kalau sudah harum bisa ditambahkan kecap manis sekitar 2 sendok makan atau sesuai selera kalau nggak mau terlalu manis berarti bisa dikurangin kecap manisnya ya nah kemudian masukkan buncisnya diaduk sebentar kemudian tambahkan sekitar 50 mil atau 60-an gitu ya air supaya buncisnya ini matang dulu nah ini sudah dikasih air ya biarkan dulu sampai buncisnya ini layu ya jadi setengah matang gitu nah sesekali kita aduk-aduk ya supaya matangnya merata nah ini buncisnya udah setengah matang aku mau masukkan tempenya diaduk-aduk ya tunggu sampai nanti lagi airnya itu sedikit menyusut ya ini tuh baunya wangi banget aku suka MSG bisa ditambahin MSG ya atau penyedap nah jangan lupa untuk dikoreksi masih rasanya misalnya kurang asin atau mungkin apa bisa ditambahkan ya ini airnya sudah mulai menyusut bisa dimatikan apinya dan diangkat nah ini dia tumis buncis tempe sudah jadi dan bisa dinikmati selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.